Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan Danny Garden kali ini Danny Garden mau sharing tentang Antorium clarinervium yang ada di Danny Garden mungkin sudah banyak yang menyampaikan tentang Antorium ini tapi gak apa-apa deh kita sharing yang ada di Danny Garden ya saya beli Antorium ini Agustus tahun lalu ya sekarang sudah bertongkol, sudah sehat, dulu hanya daun empat ya dan sudah berbuah yang nantinya akan kita petik hasilnya, kita semaikan ya Antorium ini disebut juga kuping gajah tarantula ya Antorium itu memang ada dua jenis, antorium daun dan antorium bunga kuping gajah ini termasuk antorium daun kita lihat daunnya kecil berbentuk love ya kemudian urat daunnya jelas sekali dia tebal ya tebal, daunnya tebal urat daun jelas sehingga kalau kita taruh di dalam ruangan menjadi tanaman indoor cantik sekali karena daunnya tidak terlalu besar kemudian untuk perawatannya bagaimana sih yang jelas antorium ini atau tarantula ini dia tidak berani panas jadi dia tidak berani di sinar matahari yang langsung kemudian yang perlu diperhatikan lagi apa pada saat kita menanam kita harus memperhatikan besar potnya besar disesuaikan dengan kebutuhan tanaman ya karena apa? biar dia lebih bisa berkembang akar dan perkembangannya lebih maksimal ya jadi harus disesuaikan dengan besar pot kemudian medianya saya gunakan tanah sekam bakar pupuk kandang sama ini apa namanya pakis, cacaan pakis yang semua sudah dicampur jadi satu kemudian kita tanam untuk penyiramannya bagaimana? penyiraman setiap hari sekali tapi kalau hujan ya nggak usah disiram kemudian tadi medianya jelas harus poros kalaupun tidak pakai yang seperti tadipun nggak apa-apa kalau teman-teman mau pakai media lain boleh aja yang penting dia poros disiram satu hari satu kali kemudian dia juga tidak mau panas jadi harus di tempat yang teduh pemupukan bisa dilakukan dua minggu sekali pakai NPK kalau tidak saya siram dengan air cucian beras ini untuk vitamin juga ya kalau misalnya dia kelihatan stres kita semprot dengan B1 ini saya ada tongkol tiga tadinya ini tongkol ini dari bunga ya tadinya ya seperti ini bunganya tadinya lebih dari tiga cuma saya potong saya sisain tiga biar maksimal tapi ini sudah tumbuh satu lagi dulu waktu saya beli oleh pembeli pedagangnya dikasih tahu biar tumbuh bijinya gimana bang? dia bilang ininya digosok aja digosok-gosok begini ya nah terus besok lagi kalau ada putih-putihnya lagi digosok lagi eh ternyata tumbuh juga dan ini sudah besar ya kita lihat nah kemudian kalau yang kecil kita lihat ini sudah mau tumbuh bunga calon tongkol juga tapi kalau saya karena ini masih terlalu kecil ya pasien kalau dia terus harus makanannya jalannya ke tongkol ini semuanya jadi lebih baik kita potong aja biar daunnya terpusat di daun dulu ya terus saya potong ya biar terpusat di daun nanti daunnya jadi bagus dulu kalau dia sudah kuat sudah kokos sudah ini baru kita biarkan bunganya jadi tongkol untuk tongkol ini karena ini sudah kuming pengamanannya gimana? kita kasih plastik aja kita kasih plastik kemudian disini nanti kita ikat ya mengapa dikasih plastik? kadang-kadang kita gak tahu malam-malam ada binatang atau apa yang tertarik karena warnanya menarik dia ambil dia jatuh sayang sekali jadi kalau kayak gini nanti dia sudah tua dia keluar dari ini bunga dia tidak akan jatuh kemana-mana tapi akan jatuh di dalam plastik nah sahabat pencinta tanaman itu tadi sharing tentang kuping gajah tarantula dari Daddy Garden semoga bermanfaat tapi jangan lupa ya share subscribe dan like terima kasih semoga bermanfaat selamat selamat menikmati